Sekarang kita akan membahas mengenai Leitner Whitmer yang merupakan pendiri klinik psikologi pertama di dunia. Sebelum Whitmer menirikan klinik psikologinya, psikologi hanyalah sebuah ilmu pengetahuan untuk dipelajari serta diteliti dan bukan digunakan sebagai praktik langsung untuk membantu permasalahan seseorang. Hingga pada tahun 1896, Whitmer akhirnya membentuk klinik psikologi pertama. Ya walaupun pada saat itu banyak psikolog yang tidak setuju dengan pendapatnya. Akhirnya pada tahun 1914, ada sekitar 20 klinik psikologi di Amerika yang hampir semuanya mengikuti jejak Whitmer. Dan pada tahun 1935, klinik psikologi mencapai 150 banyaknya. Dalam kliniknya, Whitmer beserta rekan-rekannya menangani anak-anak yang permasalahannya berada di lingkungan sekolah dan berhubungan dengan pembelajaran atau perilaku. Walaupun demikian, Whitmer menekankan bahwa klinik psikologi juga dapat diterapkan untuk orang dewasa juga. Selain membuka klinik psikologi pertama, Whitmer juga merupakan orang pertama yang membuat jurnal dengan topik tersebut pada tahun 1907. Jurnal ini merupakan publikasi pertama dari klinik psikologi yang juga menjelaskan mengenai arti penjelasan lebih lanjut serta pentingnya bagi hal tersebut untuk diteruskan dan dikembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.